Intro Diangkat ke teleponnya? Ya udah lah pulang aja lah. Mau ngapain coba nunggu 3 jam lebih? Serius ga sih? Ah kayak lah. Sumpah nih gue kayak gini-gini nih. Jadi apa sih aku cewek ya? Ya ampun enggak lah. Kalau dia bener-bener mau datang selesai udah ya. Ya tapi kan gue pengen ngasih spesial buat dia loh. Show udah mau mulai. Rifai baru latihan seadanya dan Dea belum sampe venue. Kacau banget lah saat itu rasanya. Sekarang saya lagi ada di daerah hancol. Mau ketemu sama pelamar kita di episode kali ini. Saya ga ngerti tiba-tiba kenapa pelamar kita yang namanya Rifai ngajakin saya ketemu disini. Dia bilang sih masih di jalan. Ga apa-apa kita tunggu aja. Mas Temp. Eh ini dia Rifai. Rifai mas. Siap-siap. Fai. Pertanyaan pertama gue kenapa lo ngajakin ketemu gue disini? Jadi gini mas. Gue tuh udah pacaran udah cukup lama lah ya. Udah hampir setahun. Nah gue pengen ngasih spesial lah dengan cara ikut lamaran ini gitu. Oke lo punya rencana apa? Nah gue pengen ngelamar di eksklusi nanti di ini. Di Scorpion Pirates. Oke itu dimana? Ada mas disana coba nih kita liat dulu aja. Yaudah kita kesana deh kita liat shownya dulu ya. Setelah bertemu dengan Rifai tanpa bahasa bahasi dia mengajak saya untuk menonton sebuah pertunjukan di area tersebut. Pada saat saya sedang melihat show saya membayangkan kalau pelamaran kali ini pasti akan seru dan pastinya akan menjadi tantangan tersendiri buat kamu. Kau yakin mau terlibat dalam show ini? Kau yakin mas. Kau yakin. Kenapa saya ingin melakukan eksekusi pelamaran di tempat tersebut? Karena Dea pernah bilang kalau Dea ingin saya membuktikan keseriusan saya di depan banyak orang. Tapi gue masih belum bisa bayangin kita akan masuk dimana gitu. Tapi gue coba sih mas. Ini kan tantangan buat gue gitu kan. Misal yang tadi tuh kan. Dea ingin itu. Persalahannya nanti dari dating sama pihak sini sih. Oke. Berarti itu artinya kita harus ngobrol dulu sama orang sini. Gue harus butuh ke pastian dulu. Melihat kemantapan kamu, akhirnya saya mengajak kamu untuk bertemu dengan pihak pengelola untuk menanyakan perizinan. Jadi Riva itu punya rencana dia ngajakin saya disini untuk menonton show tadi. Nah tempat inilah dia pengelamar pacarnya. Uh saya bilang ini kan butuh keterampilan khusus kalau menurut saya. Oh iya betul betul. Nah makanya saya tanya dulu soal izinnya. Kalau misalnya diizinin baru kita akan bicara. Oke. Itu artinya kamu harus latihan Pak. Mas. Dari tadi masih masih Mas Jackie ya? Saya Jackie. Iya. Kalau saya sih bulan tidak izinkan untuk acara lamaran di sini ya. Tapi kita harus ada peraturan yang harus tegupin di sini. Pertama kita gak boleh mengganggu show. Oke. Pertama. Nanti bisa ngelamarannya itu pasti ending. Bukan di opening ya. Atau di tengah. Gak bisa di ending aja. Boleh boleh. Dan juga ada latihan Juni. Gak mungkin langsung tampil jukret lamaran. Gak bisa latihan Juni. Iya Mas. Senang banget rasanya saat pihak pengelola memberikan izin. Mas Jackie terima kasih banyak ya. Sama Mas. Buat izinnya. Nanti saya kabarin ya waktunya. Terima kasih banyak Mas Jackie. Pai. Iya Mas. Ini kan izin udah oke. Segala sesuatunya gak ada masalah ya. Iya. Itu artinya kita tinggal show. Tapi masalahnya gini Mas. Dari orang tuanya dia tuh gak setuju. Kalau gue pacaran sama dia. Apalagi buat nikah gitu. Ketika mendengar pengakuan tentang orang tuanya dia. Saya kaget. Tapi sekaligus saya juga seneng. Karena Rifai bilang sama saya. Bahwa dia akan berusaha untuk meyakinkan orang tuanya dia. Cuma tenang aja Mas. Gue akan usaha. Karena gue cinta buat sama dia kan. Gue udah dari kelas 1 SMA. Gue nunggu-nunggu dia. Baru dapet kabar kemarin setahun yang lalu. Gue pengen banget kan. Serius sama dia gitu kan. Soal izin. Oke lah gue akan usahain. Dan setelahnya gue akan update ke Mas Temi dan tim. Oke. Ini orang tua loh. Harus agak hati-hati bicaranya ya. Ya lo harus komunikasi juga sama Dea gitu. Intinya itu aja sih. Siapa? Apa namanya. Ya gue percayalah kalau. Mungkin kemarin ini Mas. Gue terlalu semangat. Jadi gue belum-belum. Gue dapet email dari tim langsung. Wah gitu kan. Gue belum izin dulu nih orang tuanya. Karena waktu mepet banget kan. Gue di kontek-kontekan dari tim gini-gini. Ya akhirnya. Ya inilah gue akan. Tapi tenang aja. Gue akan. Semuanya akan beresin dah. Oke. Kalau gitu gue tinggal tunggu kabar dari lu aja ya. Siap Mas. Siap. Mudah-mudahan ngobrol sama nyokap-bukapnya Dea ya. Siap Mas. Bisa lancar. Thank you ya. Saya kecewa banget sama Rifai pada saat itu. Karena di hari pelamaran. Dia datang terlambat. Padahal dia tau. Dia sama sekali belum latih. Diangkat kan teleponnya? Ya udah lah pulang aja lah. Gue ngapain coba nunggu 3 jam lebih.